Tim Tekap 308 Polsek Sekampung Udik menangkap pelaku curan mort di Pantai Karangmas, Labuhan Meringgai, Lampung Timur. Satu rekannya kabur, sebelum dimasukkan ke sel, polisi memeriksa kesehatan pelaku sebagai antisipasi pencegahan penyebaran virus corona. Pelaku Sali, warga Sri Minosari, kecamatan Labuhan Meringgai di gelandang Mapolsek Sekampung Udik, Lampung Timur. Ia terbukti melakukan aksi pencurian sepeda motor di lokasi parkir toko aksesoris Aditama, Sudiorjo, Sekampung Udik. Dalam aksinya, Sali dibantu rekannya yang kini buron. Ia menggunakan kunci letter T untuk membobol kendaraan yang diincar. Itu langsung turun, saya langsung rusak kunci itu dengan bunyi. Seperti di bawah kabur ya motornya? Iya. Yang matik siapa? Saya, Pak. Hasil penyidikan, pelaku telah puluhan kali mencuri motor, baik di area parkir maupun halaman rumah. Uang dari penjualan hasil kejahatannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan narkoba. Barang bukti satu buah sepeda Honda Beat warna biru disita. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara. Kami telah mengamankan satu orang pelaku di Polsek Sekampung Udik. Ditangkap pelakunya di daerah Labuan Maringkai, tempatnya di Kerang Mas. Dua orang. Untuk yang satunya, Pak? Untuk satunya ini sel F. Sebelum dimasukkan ke dalam sel dan bergabung dengan tahanan lain, pelaku diperiksa kesehatannya dan suhu tubuh, serta tensi darah sebagai upaya antisipasi pencegahan penyebaran wabah Corona.